Kamu sih main game dulu, kamu gak pedulian, kamu gak perhatian, kamu gak ngerti bahwa pencapa, kamu gak cinta lagi. Nah ada loh orang, Mbak Maya, ya, yang klien saya nih, mengeluhkan bahwa pasangannya suka main gini. Saya tanya, ya, ini main games-nya sejak kapan? Sejak pacaran udah main games. Waktu pacaran main games, respon ke pasangan saat main games apa? Ternyata, klien saya happy, maksudnya gini, wah pasangannya jago ya, wah hebat pacarannya hebat satu main game. Keren, wah kayak superhero gitu, cara mainnya tuh kok keren banget. Eh begitu dalam kemikahan, mengganggu. Bahwa dia tuh udah di issue, bahwa dia jadi sebel sama pasangannya, kok udah luka games-nya? Ini ada anak yang mau, anaknya lagi nangis loh, dia main games. Isterinya lagi, siapin makan malam misalnya. Lihat, siapa yang berubah? Kadang-kadang kita berubah. Iya. Yang mengubah kita, tadi ada peran jadi ibu, tiba-tiba punya anak, punya keluarga, jadi besar keluarganya. Saat kita berubah, pasangannya udah disiapkan berubah. Kalau misalnya aku lagi live, terus beli ajak yang komentar gini, Kamanya suaminya suka main game gak sih? Gue sebel banget ya lagi, gue main game dulu. Kita ingat-ngapain pulang-pulang cuma main hands-on aja gitu. Terus aku pingin-pingin, suami saya juga main game loh. Bukan di Google, dia juga main apa sih, kayak main game online gitu kan. Nah, aku itu gak main game. Jadi aku berusaha gini, mungkin aku gak ngerti karena aku gak ikutan main. Aku gak ngerti seberapa serunya, aku gak tau asiknya di mana. Jadi aku gak bisa ngerti sudut pandangnya gitu. Tapi terus aku belajar juga dari sebenar-benar, dari mana-mana. Kalau suami kita main game, terus kita sebel, jangan main game dulu. Jangan gitu. Karena sebenarnya, coba kita cari apa sih yang bikin sebel. Ternyata yang bikin sebel itu kita dicuekin misalnya gitu. Atau maunya dia main sama anak, punya waktu lebih banyak sama anak, Tapi dipakai buat main game gitu. Jadi aku belajar untuk, hey, aku tangan loh sama kamu loh. Boleh gak main gamenya bentar aja, habis itu kamu bareng aku dulu. Atau boleh gak kamu temenin aku dulu, habis itu bareng main game ya gitu. Karena main game kan suka lupa ya, bablas terus, gak habis-habis gitu. Nah, ternyata itu jauh lebih efektif. Daripada kita marah-marah, dia juga jadi sebel, dimarahin. Dia juga ngerasa gue juga perlu hiburan. Kenapa lo ngomel-ngomel gitu kan. Ternyata itu jauh lebih efektif. Bilang aja, hey, I miss you. Boleh gak aku minta waktu bentar, habis itu bareng main game lagi. Itu keren, itu loh. Mbak Maya yang saya sering sebut tentang, I miss age gitu. Ya, terus dia kaya tadi, jadi, hey, aku kangen gitu loh. Aku butuh perhatian gitu kan ya. Tapi kebanyakan orang begini banget, menyebutnya begini. Ya kan, kamu sih main game dulu, kamu gak pedulian, kamu gak perhatian, kamu gak ngerti, kamu gak capek, kamu gak cinta lagi. Nah gitu kan, sementara yang kita butuhkan sebetulnya, isunya, core isunya bukan tentang games kan, sebetulnya. Pada saat dia main games, kita merasa terangkaikan. Kita merasa sendirian gak tergantung. Nah, jujur ini ya, ngungkapin apa yang kita rasakan. I miss age, pesannya dimulai dengan I, jadi I saya. Jadi pesannya dimulai dengan kalimat saya, ya apa yang kita rasakan? Apa itu butuh support saya gitu? Anak-anak lagi butuh perhatian banget. Ya, kalau kamu main game segini, aku ngerasa kayak sendirian. Itu kan sebetulnya menantai kaki. Itu jauh lebih efektif, dan pesannya sampe. Saya merasa kesepian loh, waktu kamu main game terus. Atau saya butuh, saya juga pengen waktunya kamu gitu. Karena perasaan kita itu valid kan? Kalau kita bilang, aku tuh, itu duduk, belum benar-benar. Tapi kalau saya merasa, ya mau pasangannya setuju atau gak setuju, jadi perasaan kita tuh valid gitu, menurut aku. Begitu dia. Yes, jadi kalau kita bilang pakai rasanya kita, aku, jadi I message tadi, pesannya sampai, betul. Karena malah nanti pasangannya cenderung menunjukkan pola-pola persis seperti pejantan di Animal Kingdom. Pejantannya akan berupaya protek, jadi melindungi betina, atau malah menyerang agresif pada saat merasa diserang. Saat kita mengatakan, kamu tuh gak pedulian. Itu kita membuat serangan loh sebetulnya. Gak heran, pasangan malah boroboro ngerti dan paham. Atau supporting, malah balas menyerang balik. Akhirnya, wah bisa. Jadi kayak neraka rumah tangganya. Karena you message, betul, Mbak Maya. Kalimat you, kamu. Kamu itu cuma boleh dipakai buat Muji. Kamu keren sayang. Kamu perhatian banget sih. Jadi kamu, you message. Kalau dalam relationship, tapi jangan diterapkan di kantor ya. Ngeri nih ya. Ini buat relationship bersama pasangan maksud saya. Dalam intimate relationship, you message itu adalah untuk Muji. Kalau kita ngobrolin tentang kita nih, pakainya we message. Sayang nanti kita liburan kemana itu kita. Kita akan ke rumah. Mama gak ya? Itu kita. Anak-anak mau kita letakkan di sepahakan seperti apa itu kita. Tapi kalau komplain, ngeluh persis kata Mbak Maya. Komplainnya pakai AMSS. Itu tadi yang dilanjutkan.